cuma masalah kabel, kabel yang putus atau timer yang putus ya teman-teman ya, sangat-sangat mudah, sangat-sangat mudah oke, Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel saya Andretatum bagaimana kabarnya, semoga teman-teman dalam kondisinya sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah SWT mengetes dinamo pencuci bang ya mengetes dinamo pencuci merek polytron secara langsung bagaimana caranya, silahkan teman-teman perhatikan tunggu, 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 jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan informasi gratis berikutnya informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andretatum dimana, nih bang ketika aja di google map, Andretatum ketika aja di google map, Andretatum kita ngasih garasi hingga setengah tahun bang ya kita akan berikan ilmu bagaimana caranya ngetes dinamo pencuci polytron pertama kali kalau anda mau ngetes dinamo pencuci, saya langsung nih ini udah putar nih, ini udah putar ke kanan ini harus enteng ya ke kanan harus enteng kemudian ke kiri juga harus enteng ini hukumnya wajib, gak bisa ditawar oke kanan harus enteng kiri pun harus enteng nah ini kuncinya ya kalau berat jangan sekali-kali anda lakukan pengetesan yang saya ajakan ini ya kalau berat jangan dites kemudian kedua kita kasih tahu bang kita kasih tahu buat teman-teman bang disini baut baut satu sini dua, satu bangnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam kita buka ya kita buka ke enam baut ini satu sini oke kita buka buat teman-teman nah ini yang ketiga oke kita buka buat teman-teman pelan-pelan nih ya pelan-pelan saya ajarkan anda versi pelan-pelan atau versi orang awam ini yang keempat kita buka buat yang keempat oke kemudian yang kelima bang nah yang kelima seperti ini nah oke kemudian yang ke enam bang ya nah ya bukan nih baut yang ke enam oke kemudian apa kita masukkan jempol apa nih jari telunjuk ya telunjuk satu disini telunjuk dua disini masukkan seperti ini kemudian tarik nah seperti ini oke nah apa itu dino pencuci nih ini namanya dino pencuci ya ini namanya dino pencuci kemudian sebelahnya nih bang namanya adalah dino pengering kita akan mengatasin ini dinamo pencuci nya ya bagaimana caranya perhatikan baik-baik nih nah ini kita tinggal urut kita tinggal urut ini kabel colokan anda ini pangkal nah pangkal seperti ini kita urut nih kita urut ujungnya nih nah nah seperti ini nah ini pangkal ini ujungnya bang ya nah seperti ini nah nih ujungnya nih nah kita buka nah seperti ini pertama kali kita cari nih antara nih apa bang biru sama coklat ya biru sama coklat ini kita cari aja satu aja kita cari satu kabel dari biru sama coklat yang arahnya ke dinamo pencuci ya kita cari satu kabel dari warna coklat ataupun biru yang arahnya ke dinamo pencuci bang ya nah kita urut nih urut 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 nah di urut diru seperti ini boleh nah ini bang oke nah ini biru nih biru nah perhatikan biru 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 ini biru nih biru ini ini birunya nih kelihatan gak bang nah ini nah ini birunya biru ini dicabang jadi dua ya biru ini dicabang jadi dua ya satunya kemana nih satunya seperti ini iniằng bang nah nih nah ini biar gampang nih nah oke nah nah ini satunya nih nah nih perhatikan nih biru ini temen nih dicabang jadi dua nah kita ngapain bang nih biru ini dicabang jadi dua ya satunya ke dinamo nih Bang dinamo pencuci Bang ya satunya ke dinamo pencuci kemudian satunya ke dinamo pengering nih kita bakar nih biru ini kita bakar dengan menggunakan korek saya butuh korek nah seperti ini kita bakar nih sangat-sangat mudah nih Nah kita bakar korek seperti ini ya oke bakar seperti ini nah dibakar ya bukan dipotong dibakar bukan dipotong nah nih kemudian apa kita siapkan sebuah kabel nih kabel colokan bekas ya ini kabel colokan bekas terikaan ini pangkal di ujung ya keluarnya dua satu anda taruh sini nih satu anda taruh sini seperti ini nah tembak seperti ini ya kalau anda nggak punya jepitan kayak gini pakai kabel biasa juga bisa ya satu tembak disini bolak-balik boleh nggak mas Andre bolak-balik tidak apa-apa ya mau yang kanan kayak mau yang kiri-kiri bebas nggak apa-apa nggak apa-apa nggak usah dibikin pusing selanjutnya apa disini kabel biru kan udah kepake Bang ya kabel biru dari dinamo pencuci sudah kepake selanjutnya ini apa kita tinggal bakar nih kabel warna bebas yang penting jangan yang birunya nih disini ada kuning ada abu buang ya kuning sama buku kita bakar kabel warna kuning bakar seperti ini nah dimana nih nah sini dah bakar nih bakar sini nah tegung luang biar longgor nah oke kuning nah udah bakar berani nah ini semoga anda paham ya semoga anda paham dengan apa yang saya sampaikan ah kita bakal ke orang-orang kuning kemudian nih sisa ya Bangnya sisa dari colokan bekas tadi pasang di sini nih net nah pasang sini kemudian kita colokin Bang kita tinggal colokin hai 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 harus memutar ya sudah memutar ini muter ini muter banget ke kanan ya muternya ke kanan atau searah jarum jam ini tandanya apa tandanya dinamo anda dalam kondisi yang sehat dinamo anda dalam kondisi yang sehat kapasitor anda dalam kondisi yang sehat lalu Mas Andre nih nih Bang ini kan muternya kanan doang ya ini muternya kanan doang setahu saya Mas Andre kalau mau dinamo apa kalau masih juji itu muternya kanan kiri kanan kiri kalau anda memutar ke kiri ini muter kanan ya sekarang kita buat muter ke kiri ini untuk putaran kanannya aman kita akan cek apakah muternya ke kiri juga mana caranya gini kita kasih tahu sekarang Bang ya biar teman-teman paham cabut-cabut cowoknya ini tadi yang anda bakar adalah kabel warna kuning Bang ya tadi yang ada bakar adalah kabel warna kuning sekarang kita bakar kabel warna abu-abu nah abu-abu kita bakar nih nah sepertinya caranya oke nah kita bakar Bang kabel warna abu-abu nah dibakar ya bukan dipotong ingat dibakar bukan dipotong selanjutnya apa kita pindahkan nih kita pindahkan dari yang kuning tadi kita pindahkan seperti ini nah bila seperti ini oke selanjutnya kita colokin tadi ingat-ingat tadi muternya kanan Bang ya ke kanan atau searah jarum jam sekarang kita putar eh kita putar kita colokin 123 colok nah muter ke kiri dia Bang ya muter ke kiri nih kita pegang perhatikan baik-baik nih nah nih nah tuh sudah muter ke kiri ya muter ke kiri atau berlawanan Bang ya atau berlawanan arah jarum jam ini tandanya apa tandanya dinamo anda dalam kondisi sehat dinamo anda dalam kondisinya sehat dinamo anda dalam kondisinya bagus ya lalu bagaimana mas Andre kalau misalnya hal seperti ini eh apa mesin cuci saya tetep gak muter sudah saya pasang lagi seperti semula ya nih cabut dulu sudah saya pasang seperti semula saya colokin lagi semula tetep gak muter mas Andre berarti masalahnya gimana itu bukan masalah dinamo ya bukan masalah dinamo bukan masalah kapasitor berarti di dalam sini nih masalahnya sini nih ya masalahnya ada di sini jangan berpikiran dinamo tidak mungkin dinamonya rusak tidak mungkin kapasitornya rusak ini sampai jumpa lagi